Dan Pemirsa untuk membahas bagaimana peta koalisi di sejumlah lumbung suara nasional. Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Syedzili. Bang Aceh, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Bang Willy, apa kabar? Pagi, Mas Iqbal, sehat. Sehat dan selalu ada pengamat politik, Adi Prayit Nomas. Adi Prayit, selamat pagi. Sehat pagi, Iqbal. Bang Willy, Pak Aceh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Bang Aceh, apakah sudah firm Golkar nanti akan mengusung petahanan di sejumlah daerah strategis seperti Ridwan Kamil tentunya? Ya, sebetulnya Partai Golkar sekarang ini dalam tahapan survei ya. Dan survei yang dilakukan oleh Partai Golkar itu dilakukan selama tiga tahap. Dan sekarang baru tahap yang pertama. Memang ada beberapa daerah yang kami telah menegaskan dukungannya. Salah satunya misalnya Jawa Timur, kita sudah firm mendukung Pak Ibu Hoviva dan Mas Emil Dadak ya. Sementara di Jawa Barat, di PD Golkar Jawa Barat sendiri telah menyatakan bahwa calon kami adalah satu-satunya Pak Ridwan Kamil. Walaupun Pak Ridwan Kamil sendiri juga berpotensi untuk dicalonkan di DKI Jakarta. Nah, ini semua memang kami ambil kebijakan berdasarkan atas berbagai pertimbangan yang dimungkinkan bagi kita untuk memastikan kemenangan kader maupun calon-calon yang nanti akan diusung oleh Partai Golkar. Nah, untuk di DKI Jakarta memang nama Kang Emil juga digadang-gadang. Tapi tentu ini semua nanti akan dibahas bersama ya. Karena bagi kami fenomena pilpres kemarin dalam Koalisi Indonesia Maju juga akan menjadi pertimbangan kami di dalam menentukan siapa yang nanti akan didukung bersama-sama di dalam koalisi tersebut. Jadi, arahan dari ketua kami mengatakan bahwa prioritas koalisi bersama bisa dilakukan dengan koalisi Indonesia Maju gitu ya. Nah, di beberapa provinsi yang lain kami juga masih melakukan survei dan survei tersebut masih dalam tahap penjaringan dan memetakan potensi suara di masing-masing daerah. Dan kami ingin tahu dari masing-masing daerah tersebut apakah kader-kader Partai Golkar baik yang menjadi petahanan maupun sebagai kompetitor awal itu memiliki potensi untuk bisa memenangkan atau tidak. Termasuk kami juga di dalam survei tersebut melakukan proses simulasi dengan memasangkan dengan berbagai figur-figur yang lain yang memang memiliki potensi dan selama ini disebut-sebut masyarakat akan maju menjadi baik calon bupati, wali kota maupun calon gubernur gitu. Jadi, pada prinsipnya Partai Golkar berpegang pada mekanisme internal di mana kami sekarang melakukan survei dan tentu nanti keputusannya akan diberikan pada saat setidaknya nanti pada saat mau pendaftaran gitu. Jadi pertimbangannya tidak jauh berbeda dengan pada saat Pilpres ya, Bang Aceh ya. Ada tiga tahap, sekarang baru sampai tahap pertama. Kemudian juga nanti bahkan sudah melakukan simulasi. Nah, Bang Willy tadi disebut oleh Bang Aceh, Jakarta juga mungkin akan menggadang-gadang rituan kami sebagai salah satu calonnya. Kalau Mas Dem sendiri bagaimana, apakah sudah firm akan mengusung Anies Baswedan nanti di Pilkada? Insya Allah Mas Iqbal, tentu Anies menjadi magnet. Utama dalam kontestasi Pilkada DKI ya. Mas sekarang kita masih berkomunikasi secara intensif, meminta pandangan dari banyak tokoh. Bagaimana tentang Pilkada DKI ya. Sejauh ini pembicaraan Nasdem, PKS, bahkan PKB ya. Tentu kita berharap Mas Anies bisa melanjutkan ke pemimpinan beliau yang belum tuntas ya. Baru lima tahun, masih ada lima tahun ke depannya. Tentu apa-apa yang menjadi mimpi-mimpi besar, kerja-kerja besar dari Mas Anies itu bisa dilanjutkan. Jakarta sayang ya kalau itu menggantung. Tentu ini menjadi pertimbangan bagi kami di Partai Nasdem dan juga di beberapa kawan koalisi. Dan yang menarik juga ada beberapa partai besar juga yang menyinggung nama Mas Anies. Artinya Anies sebagai figur yang dominan di dalam kontestasi Pilkada DKI dan juga tentu kinerja Anies sendiri. Tentu dua hal itu menjadi pertimbangan yang objektif di dalam menentukan kandidat yang akan dilusun nanti. Oke, Bang Bili, tapi kalau untuk namaannya sudah tidak ada survei-survei lagi ya, seperti Golkar ya? Survei tentu penting ya. Bukan hanya untuk syarat pencalonan, tapi surveikan untuk mengukur bagaimana kondisi lapangan, apa yang harus dikerjakan. Tentu dalam kontestasi tidak bisa peta buta Mas Iqbal, tapi bahwasannya survei dalam kontestasi Pilkada DKI tidak menjadi syarat, itu hal yang berbeda. Tapi survei kita butuhkan sebagai variable untuk menghitung dan menyusun strategi dan taktik dalam pengusungan. Begitu Mas Iqbal. Oke, jadi tetap akan melakukan mekanisme, ada survei di situ, termasuk simulasi ya Kang Wilian nanti ya, seperti dilakukan oleh Bang Aceh tadi? Ya, tentu kalau dalam proses siapa yang akan mendamping Mas Anies, ini ada dua variable yang selalu kami dorong. Tentu pertama, tidak kawin paksa, ada kemisteri yang terpaman. Yang kedua, tentu ada preferensi dari partai. Sejauh ini, PKS partai pemenang di sini ya, lastnya memiliki kursi yang signifikan. Tentu kalau ada partai yang lain yang menyusun, nanti itu jadi pertimbangan. Tidak kawin paksa, tapi beda ceritanya kalau calonnya pasti menang ya, Bang Willy ya. Nanti kita akan bahas, kita akan tanya ke Mas Adi, meskipun tadi kita lihat ya, belum ada kepastian, tapi sudah dilakukan survei. Oke, Bang Willy juga bilang ini bukan peta buta, tapi kalau kita lihat nama-nama yang disebut tadi kan, petahana semua. Nah, apakah memang petahana ini masih menjadi magnet yang terkuat untuk nanti diusung dalam pilkada berikutnya? Nanti kita akan tanyakan Mas Adi, usaha jeda. Tetaplah bersama kami, selamat pagi Indonesia. Dan kemudian selamat pagi Indonesia masih bersama dengan Bang Aceh, Bang Willy, dan juga Mas Adi. Kita membahas terkait dengan peta koalisi pada pilkada 2024. Mas Adi, tadi kita sudah mendengar ya, nama-nama ini kan tentu saja sudah tidak asing lagi, semua adalah petahana. Nah, apakah memang petahana ini merupakan magnet yang, atau bisa dibilang pendulang suara yang sudah bisa dipastikan begitu? Apakah mereka nanti akan kembali jawar dalam pilkada 2024? Apalagi kita kalau berbicara kantong-kantong strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita melihat kekindrungan rata-rata secara umum, partai politik itu akan mengusung kandidat yang relatifnya akan mudah untuk memenangkan pertarungan. Baik itu Golkar ataupun Nasdem ya. Kalau kita melihat Golkar, sebenarnya kalau mau aman, nama seperti Rituan Kamil cukup di Jawa Barat sebenarnya. Karena per hari ini pun kalau kita melihat angka-angka statistik, nyaris tak ada lawan tanding yang saya kira sepada nih ya untuk bisa mengalahkan. Meski tentu peta politik ke depan akan turun dinamis dengan munculnya calon-calon alternatif. Begitupun di Jakarta, ada nama Anies Baswedan yang belakangan juga mulai dilirik misalnya oleh kakak Willy dengan Nasdem dan belakangan juga PKS Jakarta memensin bahwa Anies sangat mungkin akan diusung. Ini kan adalah variabel-variabel yang sebenarnya bisa diukur betapa memang soal elektabilitas calon itu menjadi kunci untuk dimajukan dalam beberapa pertarungan ya. Di wilayah-wilayah kunci tentu saja. Cuman kan dalam banyak hal, Mas Iqbal, saya selalu melihat ada variabel elit yang selalu turut mendinamisasi terkait dengan pertarungan. Misalnya sebut saja, di Jakarta itu ada Anies. Kalau betul misalnya Nasdem mungkin ya bergabung dengan koalisinya Prabowo dan Gibran, ini kan juga bisa menjadi hal-hal yang bisa mengubah bagaimana dinamika politik yang akan terjadi di Jakarta. Mungkin Nasdem nggak enak hati berkoalisi dengan Prabowo tapi akan mau mengusung Anies Baswedan karena apapun judulnya Anies ini kan dianggap antitesa yang selalu menjadi hal yang dihadap-hadapkan dengan Prabowo Subianto. Bahkan kalau melihat gestur tubuhnya Prabowo misalnya, sampai hari ini pun kelihatan nggak nyaman ketika dikasih skor 11 dari 100 dalam debat itu. Parabel semacam ini juga akan turut mendinamisasi apakah misalnya Nasdem itu sangat tertarik untuk terus dan serius mengusung Anies untuk maju di Bilkada Jakarta. Karena sebenarnya kalau mau jujur dipikir secara cerhana, Nasdem dengan PKS saya kira kemistinya sudah ketemu. Teman koalisi di Pilpres tentu nanti pasangannya tak ada yang kawin paksa. Tinggal Nasdem itu misalnya berkompromi dengan PKS, kira-kira siapa kader terbaik mereka untuk bisa mendampingi Anies. Dalam konteks itulah kemudian secara kasat mata dan serahana sangat mudah sekali bagaimana misalnya Anies mendapatkan tiket. Tapi itu tadi, bagaimana dinamika partai, dinamika elit juga akan turut mendinamisasi apakah Anies itu akan mendapatkan tiket ataupun tidak. Begitupun dengan Golkar, Golkar tentu sedang berhitung karena tentu untuk Pilkada Jakarta, Golkar rasa-rasanya tidak mungkin akan kehilangan momentum kembali. Di berbagai event Pilkada di Jakarta, Golkar memang belum mampu menyodorkan nama besar. Nah, tahun ini Golkar punya nama besar, namanya Ridwan Kamil. Cuman problemnya Ridwan Kamil ini kalau ke Jakarta, di Jawa Barat seakan-akan kehilangan figur siapa yang menggantikan posisi Ridwan Kamil untuk bisa dipertahankan ya. Soal bagaimana Golkar akan menang di Jawa Barat. Ini hal-hal yang saya kira tentu akan dihitung betul ya oleh semua partai. Oleh Golkar, oleh Nasdem, oleh Gerindra dan seterusnya. Mas Adi, jadi Anda melihat ada kemungkinan kalau nanti di Jakarta Golkar akhirnya merapat untuk mengusung Anies? Ya, kalau saya mendengar dari info-info media tentu saja. Misalnya kan Gerindra di Jakarta sudah mulai serius mau usul Budi Juandono dengan Rapi. Itu kan tentu akan dikomunikasikan dengan Golkar, dikomunikasikan dengan PAN, dan akan dikomunikasikan dengan Demokrat. Tentu apakah calon-calon yang akan dimunculkan oleh tiga partai di luar Gerindra ini akan tegak lurus, samiknawa atau anak, atau mencoba untuk membuat opsi-opsi yang lain. Itu yang saya sebut bagaimana hubungan koalisi antara di Pilpres dengan di Kepala Daerah itu akan berubah secara signifikan. Itu yang saya sebut tadi. Kalau mau menghitung rata-rata Syaromu, mestinya Anies mudah maju di Jakarta. Ya, cukup Nasdem dan PKS tiketnya sudah genap, tinggal kira-kira siapa wakilnya yang akan dipilih oleh Anies ya, untuk mematangkan pertarungan. Tapi sekali lagi, kalau misalnya Nasdem diajak berkoalisi dengan Prabowo, kemudian maju udah apa, masuk dalam koalisi pemerintahan di lima tahun yang akan datang, khawatir ada suasana yang tidak nyaman. Kalau Nasdem misalnya terus mengusung Anies, karena apapun ya, itu masih dianggap sebagai hal yang terhadap hadapan. Nah itu yang disebutkan Mas, tidak otomatik semudah yang kita bayangkan di permukaan, orang kuat, orang hebat, akan mudah untuk mencapai pikir Pilkada. Tidak semudah yang dibayangkan, makanya tadi Bang Willi menggunakan kata insya Allah ya, karena masih ada dinamika dan perubahan yang mungkin terjadi begitu. Bang Aceh, tadi ada satu nama yang disebut, ini cukup viral di media sosial, karena mungkin juga banyak pendukung dari segmen tertentu, ada nama Rafi Ahmad di situ. Kita berbicara Jawa Tengah, Bang Aceh, apakah benar ini masuk survei nama Diko dan juga Rafi Ahmad untuk nanti diusung di Jawa Tengah? Karena kalau kita melihat petahanan tidak ada yang maju di Jawa Tengah, Bang Aceh. Ya, Rafi Ahmad tentu selama ini sangat dekat dengan Partai Golkar ya, karena dalam beberapa kesempatan beliau juga sangat hadir di berbagai acara Partai Golkar. Nah, terkait dengan beliau akan dipasangkan dengan Mas Diko, tentu ini masih dalam proses pengkajian yang mendalam. Sekali lagi karena Partai Golkar tahapannya sekarang ini sedang melakukan survei, ya, tentu berbagai potensi untuk bisa memasangkan kader-kader Partai Golkar dengan para selebritas masih sangat terbuka. Dan ini juga harus dipahami oleh kita semua, bahwa memang pilkada dengan, apalagi di daerah-daerah besar seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, yang memiliki jumlah pemilih yang cukup besar, tentu kita perlu mempertimbangkan aspek popularitas dari setiap bakal calon ke para daerah tersebut, gitu. Maka, memunculkan nama-nama selebritas, saya kira itu juga bagian dari cara kita untuk menaikkan popularitas dan elektibilitas calon, ya. Dan bagi kami tentu, kami sangat percaya bahwa masyarakat akan memberikan penilaian terhadap figur-figur yang dinilai memiliki kinerja yang baik, ya. Misalnya kenapa nama Diko Ganinduto, Bupati Kendal, anak muda yang memiliki potensi untuk menjadi gubernur Jawa Tengah, didorong, ya, karena ya memang beliau sebagai anak muda yang memiliki prestasi under 40, ya, di bawah usia 40 tahun, telah mampu menarik banyak sekali kemajuan-kemajuan di Kabupaten Kendal, gitu, ya. Nah, tentu dengan berbagai pengalamannya tersebut, apa namanya, ini bisa dipraktekkan kepemimpinannya untuk memimpin Jawa Tengah menjadi lebih besar lagi. Artinya meskipun masih muda, ini Mas Diko bisa dibilang sudah mulai paham soal birokrat, kemudian juga bagaimana di pemerintahan, tapi bagaimana dengan A.A. Raffi Ahmad, ini kan masih belum jelas. Nah, apakah popularitas ini juga akan digunakan Nasdem untuk dijadikan pertimbangan dalam mengusung calon-calon di daerah lain? Nanti kami akan hadirkan jawabannya ke Kakak Wili Usai Jeddah, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, kita masih membahas terkait dengan peta koalisi pada Pekada 2024, apakah nanti tidak jauh berbeda atau malah justru berubah total dibandingkan Pilpres. Bang Wili, tadi sudah ada poin yang disebutkan oleh Bang Aceh, popularitas diharapkan bisa menongkrak elektabilitas, itu masih ada nama-nama calon yang dijaring. Tapi saya masih tertarik tadi dibalik Insya Allah tadi, Bang Wili, apakah memang itu nanti akan perubahan yang terjadi, itu disebabkan tadi yang dikatakan oleh Mas Adi Praibahwa, nanti jika akhirnya Nasdem bergabung ke Koalisi Pendukung Prabowo Gibran, apakah itu nanti akan menjadi pertimbangan utama dalam mengusung calon-calon yang akan diusung Nasdem dalam Pilkada kali ini? Ya, tentu dalam hidup ini, jas merah gitu ya, jangan sesekali melupakan sejarah, Mas Adi bisa lihat bagaimana posisi partai dalam proses kandidasi, kan kita bisa belajar saja kurang dekat apa Pak Surya dengan Pak Jokowi, tapi tetap mencalonkan Anies Baswedan. Jadi itu fine-fine saja. Posisi dalam proses kandidasi sepenuhnya adalah otoritas partai. Jadi tentu pertimbangan-pertimbangannya sudah cukup mapan, cukup matang ya, dan tentu ini juga berbicara tentang, ya kalau kita sepakat dengan bicara rekonsiliasi, kita bersepakat dengan narasi-narasi persatuan, tentu tidak baper-baperan. Itu Nasdem juga menunjukkan langgam politik yang kemudian juga tidak baperan. Jadi saya pikir variable tersebut sudah kita lalui. Nah terkait dengan popularitas, saya pikir ini masa di mana rejim popularitas sudah tidak terlalu signifikan. Yang kita butuhkan untuk memimpin daerah itu adalah keberpihakan terhadap isu-isu publik. Saya sudah, ya lima pilkada terakhir menangani cukup banyak hal ya, yang absen dari proses kontestasi pilkada kita adalah keberpihakan terhadap isu-isu publik. Popularitas, orang yang mapan itu cuma menghadirkan kemenangan penting, sangat penting. Tapi keberpihakan kepada isu-isu publik, memajukan hajat hidup bersama itu jauh lebih penting. Bagaimana kehadapan kota, kabupaten, menghapuskan stunting, itu ruang itu bersama public space, public space itu menjadi isu penting bagi partai Nasdem dalam kontestasi kali ini. Kami membuat workshop cakada masifal, itu bagaimana mendeliver, bekerjasama dengan beberapa LSM, lembaga kajian dan pakar, bagaimana mendorong hal-hal seperti itu. Ada beberapa agenda yang mencoba kami, siapapun yang mendaftar ke partai Nasdem memiliki common commitment terhadap isu-isu publik. Kemarin di Sumatera Barat dan Piriau kami coba eksersis tentang stunting, bagaimana gelanggang remaja atau ruang hidup bersama. Itu yang kemudian menjadi catatan penting. Rasanya nama besar saja tidak cukup. Nama besar saja tidak cukup berpihakan kepada kepentingan rakyat ya, Bang Bilya. Tapi nanti pada saat kita nyoblos, itu apakah masyarakat lebih memilih itu dibandingkan nama yang sudah terlanjur? Dikenal begitu itu pertanyaan selanjutnya. Baik, karena waktu terbatas saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, ada pernyataan dari PDI Perjuangan ya. Kalau kita lihat kan, ia mengatakan bahwa nanti jangan sampai pilkada ini sama dengan pilpres yang kemarin. Nah ini Anda menangkap apa makna dibalik itu? Mengapa PDIP memiliki semacam kekhawatiran seperti itu, Mas Adi? Ya saya kira PDIP itu ngasih catatan kritis terkait dengan pilpres 2024 yang menurut mereka penuh dengan ketoliman, penuh dengan manipulasi, penuh dengan kecurangan, penuh dengan mobilisasi-mobilisasi aparatus kekuasaan termasuk bahan sosial. Nah itu sepertinya menjadi warning kata PDIP bahwa di pilkada itu jangan sampai terulang. Meskikan sebenarnya kubu Prabowo dan Gibran membantah bahwa kemenangan yang mereka berdapatkan bukan seperti yang dituduhkan oleh PDIP. Intinya pertarungan di pilkada tentu bukan karena pertarungan logistik, apalagi ada pertarungan intimidasi dan penggunaan kekuatan-kekuatan kekuasaan untuk memenangkan salah satu calon. Yang paling penting tentu kita harus move on bagaimana potret politik kita di pilkada khususnya harus diarahkan untuk memenangkan pertarungan dengan cara-cara yang elegan. Jualan isu, jualan gagasan, dan tentu jualan bagaimana rekam jejak itu apakah memang bisa mensejahterakan rakyat setempat ataupun tidak. Dalam konteks itulah mestinya pilkada serentak secara nasional yang akan kita laksanakan tanggal 27 November itu harus menjadi ajang bahwa pilkada itu bukan hanya soal ganti musim, bukan hanya soal ganti orang, tapi yang paling penting adalah ganti bagaimana strategi politik kita tidak lagi menggunakan cara-cara kotor untuk memenangkan pertarungan. Dalam hal itu ya saya kira semua orang harus tuju. Nah yang kedua yang menarik itu belakangan kalau berdiskusi dengan elit-elit PDIP di Jakarta, khususnya kalau diskusi di media, mereka menganggap bahwa ada aspirasi dari bawah sudah mulai ada usulan supaya PDIP katanya mulai membuka diri berkoalisi dengan PKS, membuka diri berkoalisi dengan Anif, karena kebetulan per hari ini suasana hatinya sama, ingin berada di luar kekuasaan. Kalau ini yang terjadi, wah menarik ini pilkada Jakarta di 2004, apalagi misalnya Kang Aceh merestui ya bahwa Rituan Kamil juga bertanding, maka saya kira tak ada salahnya kalau kemudian publik mengatakan pilkada Jakarta ini mungkin akan rasa pilpres jilid kedua nantinya. Ramai, seru, karena akan melibatkan begitu nama besar, melibatkan begitu banyak instrumen untuk bertanding. Mas Hadi, apakah ini berarti pertanyaan soal pilkada 2024 ini bisa menjadi barometer untuk merebut kemenangan nanti di tahun 2029, bisa dikatakan seperti itu? Kalau secara prinsip mestinya iya mas, karena setiap partai itu ingin menjadikan kepala-kepala daerah yang mereka menangkan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai ujung tombak untuk mencari dukungan politik di lima tahun yang akan datang, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pastinya dipaksa untuk melakukan kerja-kerja konkret supaya partai pengusungnya itu akan menang nantinya, baik di pilpres ataupun di pilkada. Nah ini yang saya kira memang akan menjadi pertarungan yang cukup serius. Di antara ratusan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di November ini, saya kira semua partai akan menggunakan segala instrumen ya untuk memenangkan pertarungan. Apapun judulnya harus menang. Kalau bisa 50 persen, mereka harus 50 persen. Minimal ini sebagai bekal bahwa di pilk di 2029, mereka akan tetap kuat, naik secara signifikan, syukur kalau bisa memenangkan pertarungan. Agak berbeda dengan pilpres mas. Pilpres seringkali yang dilihat itu adalah figur-figur kunci yang dinilai sudah punya investasi yang cukup panjang di negara ini. Kalau mau jujur misalnya, pilkada 2020 misalnya, itu kan Gerindra nyaris kalah kan, masih di bawah Golkar, masih di bawah PDIP, dan mungkin setara dengan Nasdem perolehannya. Tapi dalam pilpres 2024, Prabowo kuat, itu artinya apa? Kemenangan di sejumlah kepala daerah itu tidak berbanding lurus ya dengan pilpres, karena yang dilihat dalam pilpres itu adalah figur yang dinilai sudah punya investasi yang cukup panjang, Oke, jadi bisa disebutkan nanti masih cair dan dinamis dan kemungkinan tidak akan sama dengan pilpres ya. Baik, terima kasih Mas Adi Prae, terima kasih atas perspektifnya. Bang Aceh dan Bang Wili, terima kasih sudah berkoalisi di layar Selamat Pagi Indonesia. Nanti kita lihat apakah ini koalisi ini berlanjut nanti dalam pilkada serentak. Terima kasih Bang Aceh, Bang Wili, dan juga Mas Adi Prae telah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.